Sudah jadi orang baik, tapi setiap berdoa masih tidak terkabul-terkabul, padahal banyak orang yang jahat, tokoh-tokoh dunia gitu, mereka sukses-sukses, mereka berhasil-berhasil, padahal perilakunya jahat, gimana itu, ngejelasinnya itu, saya ini sudah jadi orang baik, setiap hari sholat, setiap hari ke gereja, ya, sama orang yuk, senyum terus, tapi yuk, tak meningkat-meningkat, ya, nunggu kagal terus, gak pernah terkabul, gimana itu ben, Lah kita akan gak ngerti, itu karena dia butuh, mampu karena dia mau, dari setiap doa yang disampaikan, dan aku percaya bahwa Kasus ke, berapa ini ya, kasusnya Pak Mardi, gudah awal-awalnya gitu juga, ya kan, hancur kan, sampai pisahan sama istri dan lain sebagainya, ya, akhirnya memutuskan untuk ikut, mindset milioner, sekolah pikiran, meskipun harus menjual beberapa, ini barang-barang tersisa, habis 30 juta, hanya 6 hari, 7 hari, betul, Satu bulan setelah ikut acara, gak ada perubahan apa-apa, aku pernah, aku pernah denger itu cerita itu, akhirnya terus dia mulai percaya total bahwa dia bisa mendapatkan rezeki Dari arah yang tidak diduga-duga datangnya, percayanya sudah utuh baru kemudian itu jalan mulai dibuka gitu, itu saya pikir bener-bener apa ya, memberikan cambukan kepada kita gitu loh, bahwa Kalau kita memang bener-bener bisa percaya utuh, menggunakan pikiran, mindset kita, segala sesuatu yang gak mungkin bisa terjadi, contohnya terlalu banyak gitu loh ya Makanya, bertemu dengan dirimu itu juga, salah satu Salah satu gambar yang memang aku pasang, karena aku gemes ngeliat Aduh kok gini banget, aduh kok banyak dan segala macem, pada satu titik Disini lagi ada, ini lagi ada, disini kan tempat ngumpul banyak orang Betul Dan rata-rata orang itu, lihat channel Mas Sentra Nah pada satu titik, aku bilang sama mereka Nah Jiroso itu harus sampai studio, kalau bilang gitu Aku gemes aku lihat tayangannya yang begitu-begitu Harus sampai studio, dan tiga bulan, tiga bulan pas, Mas Sentra WA aku untuk video yang pertama Bener-bener Bener-bener Saya ngalami kayak gitu bolak-balik pun Tiga tahun lagi saya akan jadi pembicara disini Dia terbukti Makanya saya selalu, selalu apa tuh namanya Seneng kalau diajak bahas konten-konten yang seperti ini itu karena Karena ini berbasis pada realita kehidupan saya gitu loh Nah itu juga untuk pembuktian deh, temen-temenku pada saat itu Kan biasanya kalau kita ngobrol itu sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi Itu untuk membuktiin, biar mereka yakin dengan apa yang aku sampaikan Lihat nanti ya, Jiroso itu harus sampai studio Tiga bulan Pas ya Bund ya? Pas, kita syuting yang pertama Iya saya WA pertama itu yang ngasih tahu saya itu pengacara dari aslinya Tuban Cuman Kayaknya domisili di daerah Jember atau mana, namanya Mas Aris Mas Aris iya Kenal ya? Aku kenal Mas Aris Dia itu salah satu supporter terbaikku Oh Jadi dia yang selalu menyemangatiku Bener, aku juga sering dibantu sama beliau Bun Di daerah Banyuwangi, dimana gitu Orangnya baik banget Cuman saya sekali aja belum pernah Ketemu langsung Yang ketemu malah justru anak-anak Oh gitu Iya, udah-udah nanti ada waktulah Bulan lalu kesini sama keluarga besarnya Inap disini semalam Oke, oke, oke Eh dua kali ketemu Mas Aris itu Siap, siap, siap Oh dan dia adalah orang yang bener-bener total Untuk mensupport ku Luar biasa itu dia Oke Kemudian ini Gimana cara memprogram bawah sadar gitu Orang yang pengen naik level kehidupannya Pengen bisa beli mobil Bun Ya Cara memprogramnya itu Kira-kira yang paling mudah bagaimana Anak-anak seusia ini Dia aja jadi contohnya Gampang Sebenarnya itu bisa dengan Treatment hipnoterapi Tapi kalau misalnya Gak ada Gak ada kesempatan untuk Datang ke terapis ya Bisa dicoba sendiri di rumah Gimana? Sebelum tidur Sebelum tidur, dengerin kah? Sebelum tidur ya Ucapkan syukur dulu Atas berkat yang Hari itu didapat Jadi harus Tutup buku setiap Hari Gitu ya Jadi semua permasalahan Dari bangun tidur Itu harus diselesaikan Sebelum tidur Permasalahan rasa loh ya Dan pada saat Sebelum tidur Itu ucapkan Rasa syukur Atas semua berkat Yang sudah Tuhan kasih Selama seharian itu Sudah Habis itu Boleh minta apa aja Ya Boleh minta apa aja Kalau misalnya Pengen mobil Yaudah Ngomong Aku Butuh Jangan ingin ya Karena ingin sama butuh beda Oh Aku butuh mobil Peruntukannya terserah lah Pengennya menggeibune Atau apa Butuh untuk mobilitasmu Atau apa Tapi butuh ngomongnya Butuh Bukan ingin Mendesak Aku butuh mobil Nah Sebutin mobil Apa Yang dibutuhkan Warnanya Apa Tahun keluaran Berapa Concrete Oh Berapa seat Dan segala macam Manual Automatic Jadi yang detail Ya Ketika ngomong Aku kan Kayak Mungkin mau ngomong Terus Biar kemana-mana Oke mobil Misalnya Avanza Terbaru Aku gak mengikuti sih Avanza Terbaru Matic Keluaran tahun sekian Terus kan ada tipenya itu Tipe G dan segala macam Warnanya Apa Itu digambarkan Jadi digambarkan secara detail Abis itu dibangun rasanya Seolah-olah Mobil itu sudah terbeli Saat Ini Seolah-olah Seolah-olah Jadi rasa bahagianya loh ya Yang dibangun itu Itu rasa bahagianya Seolah-olah Seolah-olah Kita sudah Bisa beli itu Mobil Dan itu bisa dikembangkan Ketika mobil itu Memang untuk ibunya Itu dibangun rasa Kebahagiaan ibunya Itu bisa diimajinasikan Dibangun rasanya Oh iya Makku seneng Rekta Tukono mobil Avanza terbaru Atau bapakku seneng Nah itu dibangun Namun rasa kebahagiaan itu Dan diimajinasikan Kebahagiaan bapaknya Ibunya Atau siapapun lah Yang pingin dilibatkan disitu Amin Dan itu terus begitu Sampai dirasa cukup Habis itu lepaskan Nah cara melepaskan Terjadilah sesuai Ada mantra nya Dikunci dengan mantra Terjadilah semua sesuai dengan Rencanamu Terjadilah semua sesuai dengan Rancanganmu Dan terjadilah semua sesuai dengan Caramu Pasrah itu ya Sebentar Di awal tadi nih misalnya Kalau dimodifikasi begini gimana Sebelum Sebelum kita Apa Menghadirkan rasa bahagia Seolah-olah mobil itu sudah terbeli Membayangkan perasaan ibunya Yang sangat senang Terharu Menangis bangga Ya Allah Melihat aku udah bisa melihkan kayak gini Itu kan Kalau misalnya dikembangkan Awalnya syukur itu lewat Mengingat-ingat glory From the past gitu ya Jadi kesuksesan di masa lalu itu Diingat-ingat Ya Allah Akhirnya muncul rasa syukur tuh Aku dulu pernah juara ini Aku dulu pernah Dapetin Cewek yang paling cantik satu sekolahan Saingannya padahal buahnya Gitu misalnya ya Bisa ya diatur begitu ya Bisa juga Itu kan untuk men-trigger Imajinasi rasa itu Hmm Ya 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 Karena gak semua orang loh iso Bener-bener Ini kelihatannya gampang ya 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 bun Bisa jadi nanti ketika praktek ya Tak segampang Kalau yang saya tak omong ke Saya lulus kalau soal itu bun Karena untuk mengimajinasikan dan untuk membangun rasa itu tidak semua orang bisa Lek gak pintar berimajinasi ya Bakal susah gitu Gak akan mulus gitu Ya ya Jadi mempercayai dulu sesuatu yang belum terjadi dan akhirnya pasti terjadi Iya Percaya dulu Menghadirkan rasa sudah terjadi itu tadi Oke Itu poin pentingnya disitu Oke clear ya mobil ya Jadinya apa Ojo Avanse lah Tapi memang bener itu Kalau gak di konkretkan itu Bener-bener bunda Serius bener bunda Kalau gak di konkretkan itu selalu ada Ada aja yang membuat tertunda itu Saya juga gitu Kalau pengen sesuatu dan itu masih belum konkret Tapi kok api kayu Tapi kok bodi ini ya Nah gak jati-jati ya kiri Itu goyang terus Makanya harus detail kan Tadi juga udah tak kasih contoh Mereknya apa Keluaran tahun berapa Si sini Si pirometic Oppo manual Iya 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 Maring unu si regane piro Si warnai Oppo Tujuannya apa Benek gak goyang terus Gitu loh Harus detail Biasanya lek goyangnya karena dia gak detail Karena belum bisa mendetailkan apa yang dia mau Tapi bahasanya harus butuh loh ya Bahasanya jangan Jangan Pengen atau jangan mau Karena kalau Pengen mau itu belum tentu butuh Iya 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 Lek butuh ini kan Urgenitasnya udah tinggi Iya 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 Aku butuh Itu bisa digeneralisir ke jodoh Ke rumah Ke tubuh yang sehat Gak sakit-sakitan Tubuh yang ideal Yang proporsional Pacar yang menawan Pacar yang mapan Bisa seperti itu ya Semua hal Untuk semua hal Mantranya tinggal-tinggal merubah objeknya aja berarti Iya Itu bisa untuk segala hal Makanya tuh kekuatan pikiran itu sangat luar biasa Dan yang aku sayangkan Kekuatan pikiran itu tidak di edukasikan sejak Anak-anak itu masih kecil Ngeksposnya kurang begitu masif Tapi kan memang terkadang Bicara seperti ini mohon maaf Kalau tidak Kalau orang-orang yang menengah kebawah gitu Alah itu Kan begitu Karena Pendidikan yang ini Karena mereka kurang Edukasi Kurang di edukasi Eh Apa ya Kurang diviralkan lah Tentang kekuatan pikiran yang begitu dasyat itu Coba kalau misalnya Anak-anak itu mulai SD Udah diajari Bahwa mereka itu punya aset yang sangat luar biasa Sebentar sekat sekat sebelum Jadi kenapa tidak Tidak mudah diviralkan Karena orang yang punya ilmu ini nih Orang yang punya ilmu ini Itu Karena dia merasa bahwa Aku dapatnya dulu juga gak murah Tak bikin lah Kelas eksklusif Kelas khusus Enak aja Diseberluas Seberluaskan begitu aja Faktor itu juga jadi problem bunda Iya bener Makanya hipnoterapiku kan Mahal dong Maaf ya Mahal Emang mahal Karena Ya aku dulu juga sama Ketika aku datang ke sekiater Ketika aku harus Apa Datang ke seorang terapis Aku harus bayar mahal Karena aku tahu Aku harus bayar mahal Dan sudah mengeluarkan banyak duit Akhirnya aku belajar dewe Oh Iya Iya Dan nanti pasti akan ada yang menyadari itu Dan turun Moga-moga dalam waktu dekat ya Terapis-terapis Ayo kita saling bergandengan tangan Untuk bikin Viral Bahwa kekuatan Fikiran kita itu sangat luar kebiasa Ayo bun segera bun Udah tak mulai Oke Siap Nanti kita kolaborasi ya bunda ya Ayo Kita kolaborasi nanti Sudah jadi orang baik Tapi setiap berdoa masih tidak terkabul-terkabul Padahal Banyak orang yang jahat Tokoh-tokoh dunia gitu Mereka sukses-sukses Mereka berhasil-berhasil Padahal perilakunya jahat Gimana itu Ngejelasinnya itu Saya ini sudah jadi orang baik Setiap hari sholat Setiap hari ke gereja Ya Sama orang yuk Senyum terus Tapi yuk Meningkat-meningkat ya Gagal terus Gak pernah terkabul Gimana itu bun Nah kita kan gak ngerti Itu karena dia butuh Karena dia mau Dari Setiap doa yang disampaikan Dan aku percaya bahwa Tuhan itu pasti akan memberikan Ya Tuhan itu pasti akan mengabulkan doa-doa kita Semua doa-doa kita Tepat pada waktunya Dan ini bukan waktu kita ya Waktunya adalah waktu Tuhan gitu Kalau aku sih percaya begitu Dan Ketika Tadi ada Mas Indra ngomong juga Nah kenapa orang-orang lain yang Ya gak terlalu baik Gak 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 terlalu Tegaan sama orang Tegaan sama orang Kok malah Kok malah sogeh gitu Ya kalau dibilang ya Tuhan itu punya cara banyak untuk Apa ya Menguji Bukan menguji Ya untuk menakar Kedalaman iman masing-masing umatnya Oh jangan dikira yang begitu begitu itu hidupnya juga baik-baik saja Kan kita juga gak ngerti dalamnya bagaimana gitu loh Ya masing-masing orang itu kan hanya bisa melihat dari casingnya aja Iya Gitu loh Boso Jawa kok ya Sawang Sinawang Sawang Sinawang Belum tentu mereka itu juga hidupnya baik-baik saja Walaupun Donya ini searat-arat ya Bisa jadi malah luwe enak sih Gak terlalu banyak duit Urimnya lebih nyaman Dan Ini menggaguh Gak apa-apa Urusan Keimanan itu kan gak bisa didialogkan Kita kan gak tahu bagaimana dia sama Tuhan kan Betul Kiranya Ya jangan-jangan subjektifitas kita aja yang melihat Dia kayaknya Bukan orang baik Kayak gitu Ada lagi yang begini Kita ambil contoh ya Contoh nyata aja Sekarang yang lagi viral-viralnya Sabu Kalau kita lihat ya kurang enak apa sih dia sebenarnya Punya Punya jelek terhadap apapun yang ada di luar kita termasuk kasus, kalau kita sekarang mencontohkan kasus ini jangan-jangan sambu itu memang sengaja sama kehidupan itu sengaja dilakonkan seperti itu untuk memberikan contoh kepada banyak orang ya boleh dibilang, jangan-jangan sambu itu dikorbankan untuk memberikan pelajaran terhadap segitu banyak orang supaya orang-orang itu bisa mengambil hikmah dari kasusnya makanya kan level kecukupan orang itu beda-beda, yang menurut kita enak ya belum tentu enak terus yang menurut kita itu orang jahat, gak baik, gak bener dan segala macam jangan buru-buru jangan-jangan memang dia dilakonkan seperti itu sebagai pengilon untuk lebih banyak orang supaya orang itu tidak melakukan hal yang sama oke 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati